Intro Oke kawan-kawan langsung saja ke pertainya Dimulai dengan E4 Menguasai betak pusat Dan ini dinamakan dengan Kings Paul Dibalas E5 Kuda ke F3 Dan dibalas kuda ke C6 Sehingga ini dinamakan dengan normal variasi D4 Scott Gambit Dan diterima oleh Hitam Gajah ke C4 Menekan ke Pion lemah dari Hitam Dan Hitam membalas gajah ke B4 skap Gampang saja Pion menutup Dan tentu saja diterima oleh Hitam Dan Paul Murphy melakukan rokadeh saya pelajar Dan lagi-lagi teman-teman Disini Hitam begitu agresif Dan memukul Pion B2 Dan tentu saja Ini sebagai konfensasi bagi Putih Dengan memukul Pion Sehingga lihat teman-teman Begitu agresif Serangan dari Putih Tentu saja Hitam Melanjutkan dengan Gajah kembali ke F8 Melindungi Pion G7 E5 D6 Benteng ke E1 Memaku Pion Sehingga Langsung menuju raja Dan disini teman-teman Hitam memukul Pion pusat Dan dipukul menggunakan kuda Dan disini teman-teman Menteri Sedang terbuka Sehingga tentu saja Hitam memukul menteri Coba teman-teman Apa langkah Paul Murphy Pada posisi seperti ini Saya beri waktu sejenak Coba pikirkan ya Ya benar Dengan gajah memukul Pion lemah Dari Hitam Sekar Raja ke E7 Putih melanjutkan Kuda ke G6 Double Skak Yang mengakibatkan Raja harus bergerak Dan disini Raja memukul gajah Coba teman-teman Apa langkah Putih Pada posisi seperti ini Ya terima kasih Dengan memukul benteng Sekak mah Luar biasa ya Dimana kita lihat teman-teman Petak terkontrol Dan raja tidak bisa Kemana-mana Baiklah kawan-kawan Kita langsung ke permainan Disini Paul Murphy Sebagai putih Memulai langkah Dengan E4 Dia memulai langkah Yang cukup Sering digunakan Di masa itu E5 Dan langsung Dipalas F4 Lihat teman-teman Kings Gambit Atau Gambit Raja Kenapa Karena Dengan langkah ini Akan mempercepat Pengembangan perwira Dari putih Disini Hitam memukul pion Kuda ke F3 G5 Melindungi pion ke depan Gajah ke C4 Lihat teman-teman Langsung menekan Pion lemah F7 Menteri Ke7 Melindungi pion ke depan D4 Lihat teman-teman Disini Paul Murphy Menguasai peta pusat Hitam Melanjutkan D5 Gajah Memukul pion C6 Coba teman-teman Jika Anda di posisi ini Jika Anda Paul Murphy Apa yang Anda Mainkan Ya Biasanya kita akan Menyelamatkan gajah Teman-teman Tapi disini Paul Murphy Mengorbankan gajahnya Wow Lihat teman-teman Langkah ini Dan setelah menteri Memukul Kuda ke E5 Mengancam menteri Menteri KF6 Menteri Ke H5 Sekak Dan lihat teman-teman Dengan Keterbatasan perwira Paul Murphy Begitu Merancang Dan Membuat Perwiranya aktif Semuanya Raja Raja berpindah Ke E7 H4 Mengancam pion Dan pion Memukul pion Dan Rokade Sayap Raja Dan lihat teman-teman Langsung menekan pion F4 Dua kali Yang sekaligus nanti Untuk mengancam menteri Gajah ke A6 Melindungi pion B3 Mencoba untuk Bermanufir gajah Dan akan melakukan Sekak nantinya Kuda ke D7 Gajah ke A3 Sesuai rencana Sekak Pion menutup Benteng Ke D1 Luar biasa Teman-teman Dan disini Hitam Begitu Agresif Dan Begitu Rakus Bisa dibilang Dan disini Memukul Kuda Dan ini Langkah Yang kurang Ketepat Komputer Menunjukkan Pada posisi Ini Langkah Terbaik Dengan Raja Mereposisi Dirinya Ke tempat Aman Ke F8 Dimana Misal Kuda Memukul Kuda Gajah Memukul Gajah Memukul Pion Skak Kuda Menutup Dan Ini Posisi Yang Sangat Solid Bagi Hitam Dan Disini Jauh Hitam Sangat Anggur Dan Kita Kembali Ke Partai Aslinya Dimana Di Dalam Posisi Seperti Ini Teman-teman Hitam Memukul Kuda Dan Ini Membuat Pion Tidak Ada Penjagaan Sehingga Gajah Memukul Pion Skak Dan Tiada Langkah Untuk Menutup Hal Ini Dan Di Posisi Ini Raja Berpindah Ke E6 Karena Coba Kita Lihat Di Posisi Ini Sangat Tidak Bisa Raja Berpindah Ke File D Ya Misal Ke D8 Teman-teman Karena Apa Pion Pion Memukul Lihat Disini Mengancam Menteri Dan Dalam Hal Yang Sama Melakukan Skak Jelas Menteri Hilang Dan Paulo Murphy Sangat Unggul Untuk Itulah Teman-teman Di Dalam Posisi Seperti Ini Raja Ke E6 Dan Dilanjutkan Dengan Menteri Ke E8 Skak Wow Dan Coba Teman-teman Apa Yang Anda Mainkan Di Posisi Ini Sebelumnya Langkah Terbaik Pada Posisi Seperti Ini Ialah Dengan Menteri Ke E7 Teman-teman Mengorbankan Menteri Dimana Setelah Gajah Memukul Kuda Memukul Menteri Memukul Benteng Dan Kuda Kiki Inlam Walaupun Paul Murphy Disini Lebih Unggul Tapi Setidaknya Masih Dapat Memperlama Permainan Teman-teman Tapi Mari Kita Lihat Apa Yang Dimainkan Oleh Hitam Ya Di Posisi Ini Hitam Memainkan Kuda Ke E7 Coba Teman-teman Anda Pause Video Ini Mari Kita Berpikir Langkah Terbaik Putih Yang Membuat Hitam Skak Mat Ya Benar Terima Kasih Dengan Langkah Dasyat Skak Mat Dengan Pion Pion KD 5 Skak Mat Bagaimana Teman-teman Luar Biasa Permainan Dari Paul Murphy Kali Ini Dan Semoga Membantu Bagi Sahabat Yang Bertanya Dan Menjadi Inspirasi Bagi Kita Di Dalam Bermain Catur Selanjutnya Baiklah Kawan-kawan Kita Langsung Ke Permainan Disini Paul Murphy Pemegang Putih Memulai Langkah Dengan E4 Kingspaw Yang Merupakan Suatu Pembukaan Yang Sangat Sering Digunakan Dalam Permainan Jaman Dahulu Atau Klasik Hitam Membalas E5 Gajah Ke C4 Sehingga Tercipta Pembukaan Gajah Gajah Ke C5 B4 Sehingga Ketika Pion Diterima Dan Akan Menciptakan Evans Gambit Dan Ini Merupakan Kompensasi Yang Diharapkan Putih Dengan Pengembangan Perwira Dan Untuk Itu Hitam Tidak Merimeng Pengorbanan Dengan Gajah Mundur Ke B6 Kuda Ke F3 Mengancam Pion Pusat D6 Melindungi Pion D4 Menukarkan Pion Pusat Diterima oleh Hitam Dan Dipukul Menggunakan Kuda Kuda Kf6 Mengancam Pion Pusat Kuda Kc3 Melindungi Pion Rokadis Saip Raja Begitupun Dengan Paul Murphy Kuda Memukul Pion Dengan Harapan Ketika Setelah Kuda Memukul Kuda Maka D5 Mengembalikan Berberanya Kembali Di posisi Ini Langkah Bagus Tidak Paul Murphy Yaitu Dengan Gajah G5 Langkah Mengecoh Dan Hitam Terjebak Yaitu Dengan Menyelamatkan Menteri Ke Lapan Kita Kembali Sebentar Langkah Terbaik Pada Posisi Seperti Ini Dengan Pion Menutup Dimana Semisal Gajah Memukul Pion Maka Pion Memukul Dan Barulah Putih Pastinya Akan Menyelamatkan Gajah Dimana Disini Pion Tidak Mungkin Memukul Kuda Karena Sedang Terpaku Terhadap Raja Dan Enjin Menunjukkan Di Hitam Mumpul Putih Masih Sama Sama Sebanding Kita Kembali Ke Permainan Dimana Langkah Propalaktik Dari Putih Pada Posisi Seperti Ini Membuat Hitam Salah Yaitu Dengan Menteri Ke Lapan Dan Ini Langkah Blunder Dari Hitam Sehingga Kesempatan Ini Dimanfaatkan Oleh Paul Morphy Dengan Memukul Pion Tentunya Dan Dijat Disini Unggul Perwira Dan Mendapatkan Pion Kembali C6 Mengusir Gajah Sehingga Disini Ketika Gajah Menyelamatkan Diri Maka Menteri Akan Memukul Kuda Sehingga Paul Morphy Begitu Bijak Yaitu Dengan Benteng Ke 1 Dimana Misal Terpuru-puru Pion Memukul Gajah Maka Akan Ada Open Skak Dari Kuda Selanjutnya Dan Benteng Mengancam Menteri Oleh Karena Itulah Menteri KD7 Dan Disini Lagi-lagi Paul Morphy Tidak Menyelamatkan Gajah Yaitu Dengan Sesuai Rencana Kuda KF6 Skak Sten Dimana Langkah Wajib Bagi Hitam Untuk Memukul Kuda Maka Gajah Memukul Pion Dan Lihat Teman-teman Sangat Banyak Treatment Treatment Yang Akan Dilakukan Oleh Putih Pada Posisi Seperti Ini Dan Di Posisi Ini Hitam Memangkan Dengan Menteri Maka Benteng Ke 5 Lihat Teman-teman Ada Ancaman Skak Mat Kedepan Sehingga H6 Mencoba Menyelamatkan Dan Mengunci Petak G5 Sehingga Menteri Ke H5 Mengancam Pion Raja Ke H7 Kuda Ke 5 Lihat Teman-teman Posisi Hitam Betul Sangat Tergekang Dan Tidak Lepas Yang Namanya Skak Kita Kembali Apabila Pada Posisi Seperti Ini Menteri Memukul Gajah Maka Dengan Langkah Sama Benteng Ke 5 Ada Ancaman Skak Mat Kedepan Dan Mengancam Menteri Dan Langkah Terbaik Pada Posisi Seperti Ini Tentu Menteri Memukul Menteri Maka Gajah Memukul Menteri Jelas Di Posisi Ini Putih Lebih Baik Untuk Itulah Teman-teman Di Posisi Seperti Ini Sebenarnya Apapun Langkah Yang Dilakukan Oleh Hitom Sama Saja Mengalami Kekalahan Dan Menteri Kedena Walmorpi Melanjutkan Dengan Kuda Ke E6 Terlihat Menghalangi Gajah Untuk Mengontrol Petak G4 Sehingga Menteri Dapat Melakukan Skak Dan Menteri Kihal 5 Maka Gampang Saja Gajah Memukul Pion Skak Dan Lihat Teman-teman Disini Jika Raja Memukul Maka Menteri Skak Dan Lihat Terpaksa Harus Ditutup Putih Maka Akan Tercipta Sama-sama Sebanding Teman-teman Dan Langkah Gajah Ini Akan Melindungi Dari Putih Dalam Melakukan Langkah Skak Kita Kembali Ke Partai Aslinya Dimana Pada Posisi Seperti Ini Pion Memukul Kuda Sebenarnya Langkah Menteri Melakukan Skak Dan Akan Terjadi Skak Mat Merupakan Suatu Pilihan Yang Sangat Bagus Dari Paul Morphy Tapi Paul Morphy Memilih Langkah Yang Berbeda Dengan Gajah Memukul Pion Skak Dan Disini Juga Mengancam Menteri Dan Tepat Teman-teman Di Posisi Seperti Ini Hitam Menyerah Karena Apabila Permainan Dilanjutkan Langkah Terbaik Bagi Hitam Ialah Tentu Dengan Memukul Gajah Dimana Setelah Benteng Memukul Gajah Memukul Menteri Dapat Ke F3 Dan Disini Melindungi Gajah Dan Langkah Terbaik Ialah Tentunya Benteng Memukul Gajah Jika Di Posisi Ini Kuda KD7 Dengan Rencana Mengancam Kuda Maka Jelas Putih Dapat Melanjutkan Menteri KG3 Skak Raja KF7 Menteri KG7 Skak Tidak Pilihan Kecur Raja K8 Maka Menteri KG7 Skak Beginilah Akhir Dari Permainan Ini Ketika Dilanjutkan Bagaimana Teman Teman Permainan Hebat Dari Paul Morby Dalam Catur Buta Simulation Dan Merupakan Salah Satu Partil Terbaik Beliau Dalam Catur Buta Luar Biasa Bagi Kita Dalam Bermain Catur Selanjutnya Teman Teman Di akhir Permainan Kita Selalu Memberikan Fajl Dan Selamat Menjawab Tentunya Di kolom Komentar Ini Dia Teman Teman Fajl Temukan Langkah Terbaik Bagi Putih Dan Menang Lebih Tepatnya Putih Melangkah Dan Tiga Langkah Skak Mat Tuliskan Di kolom Komentar Dan Jika Kawan Kawan Menyukai Video Catur Seperti Ini Jangan Lupa Beri Like Dan Mari Kawan Support Terus Channel Ini Dengan Cara Subscribe Dan Tuliskan Di kolom Komentar Apa Yang Anda Sukai Dari Channel Ini Sehingga Sebagai Bahan Pertimbangan Dan Evaluasi Bagi Kita Untuk Memperbaiki Selanjutnya Dan Mari Kita Support Terus Percaturan Kita Indonesia Yang Semakin Jaya Salam Catur Indonesia Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Keep Sharing And Keep Loving Bye Bye